Hai semuanya, balik lagi sama aku Melisa di Youtube channel aku Melisa Azed Di video kali ini aku mau bikin video battle Ini tuh adalah battle antara lip product yang menurut aku warnanya tuh hampir-hampir mirip Tapi brandnya beda, sama-sama brand lokal dan harganya sama-sama murah Apakah itu produknya? Taraaa, jadi disini aku mau ngebattlein Wardah Matte Lip Shot Sama Hanasui Boba Edition Ini ada sheet No Playing sama Salted Caramel Nah, dua produk ini tuh menurut aku warnanya hampir-hampir mirip Terus banyak juga orang-orang yang kayak Wardah Lip Shot ini tuh Yang nomor tiga tuh sama nggak sih sama Salted Caramel Karena warnanya tuh kalau dilihatnya tuh hampir mirip gitu kan Nah, kali ini mari kita battle dia mirip atau nggak Terus formulanya lebih enakan yang mana Tapi sebelum mulai videonya, aku minta like-nya dulu dong buat video ini Dan jangan lupa juga di subscribe youtube channel aku dan nyalain notifikasinya Supaya kalian nggak ketinggalin video-video terbaru dari aku Jadi sekarang langsung aja kita mulai battle-nya Nah, sekarang mari kita mulai battle-nya Ini di tangan kiriku aku pegang yang Wardah Everyday Matte Lip Shot Dan yang kanan ada Hanasui Matte Dorable Boba Edition Ini yang shade Salted Caramel Ini sama-sama nomor 03 Tapi beda nama shadenya Nah, untuk yang Wardah ini Ini isinya 1,8 gram Dia kecil Harganya sekitar Rp30.000an lebih Nah, kalau yang Hanasui ini isinya 4 gram Ini juga harganya Rp20.000-Rp30.000 Beda-beda gitu yang jualnya Isinya lumayan jauh beda ya Antara Wardah sama si Hanasui ini Nah, ini tuh pada ngomongin katanya warnanya sama nggak? Mirip nggak? Dan dua produk lip ini tuh bagus banget buat dijadiin base ombre Nah, aku sekarang mau swatches dulu yang Wardah Nah, ini yang Wardah Dan ini yang Hanasui Tuh, mirip banget warnanya Tapi ada bedanya ternyata loh Nah, kalau yang Wardah Ini nude-nya itu lebih ke brown Ada orange-nya sedikit Tapi kalau yang Hanasui Dia ada hint pink-nya Nude-nya Ini dia bedanya kalau di swatch di tangannya Oke, sekarang aku mau cobain di bibir Yang Wardah dulu Nah, ini dia yang Wardah Dia hasilnya nude brown Tapi sama sekali nggak ada hint pink-nya Dia ada kayak Yaudah coklat aja gitu Coklat muda Dan dia kalau waktu diaplikasiin di bibir itu Ngesetnya cepet banget Cepet kering Dan enteng Nah, sekarang kita cobain yang Hanasui Boba Edition yang Salted Caramel Nah, ini dia warna yang Salted Caramel Kalau udah diaplikasiin di bibir Bisa kalian lihat ya Dia tetap ada hint pink-nya Dua-duanya warnanya cantik banget Buat dipake single kayak gini Maupun base ombre Dan perbedaannya Kalau yang Hanasui ini tuh dia Untuk ngeset jadi matte-nya Dia nggak butuh beberapa waktu Nah, kalau yang Wardah itu Lebih cepet daripada yang Hanasui Terus dia sebelum ngeset jadi matte Dia ada lengket-lengketnya kan Tadi aku gini-giniin di bibir Dia ada lengket-lengketnya Sebelum dia ngeset jadi matte Nah, oke jadi itu aja perbedaannya Antara Wardah Everyday Matte Lip Shot Sama Hanasui Matte Dorbal Boba Edition Yang Salted Caramel Ini warnanya sama-sama cakep Tapi hint-nya aja yang beda Sama untuk Nunggu waktu dia ngeset matte-nya Juga beda Lebih cepet yang Wardah Tapi dua-duanya cantik Dan dua-duanya bisa banget dipake Buat base ombre atau single kayak gini Juga warnanya tetep cantik Jadi buat yang kayak Pengen tau Terus suka nanya-nanya Dan bingung mau beli antara Wardah atau si Hanasui Mau yang mana Ini dua-duanya beda sih warnanya Jadi kalau Mau beli dua-duanya boleh Atau beli salah satu juga Boleh dua-duanya warnanya cantik banget Oke jadi sekian aja video aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan semoga kalian suka sama videonya Jadi kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa di-like Jangan lupa di-share Jangan lupa di-comment Dan jangan lupa juga di-subscribe Youtube channel aku Dan nyalain notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Jadi sekian aja video aku kali ini Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya